Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Derya Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Inovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovasi terhebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Inovation Pemirsa, Puskesmas merupakan ujung tombak terdepan dalam pembangunan kesehatan Mempunyai peran cukup besar dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan Salah satu upaya pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas 23 Ilir yaitu dengan rutin melakukan kegiatan posyandu, dengan membuat terobosan inovasi Burgo, yaitu bersama-sama rame ke posyandu Dan saat ini telah hadir bersama kita Ibu Ice Trisnawati AMG Beliau adalah tenaga kesehatan inovatif dari Puskesmas 23 Ilir, Palembang Selamat datang Ibu Ice Selamat datang Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Mbak Alhamdulillah Mbak Ibu, terima kasih sebelumnya telah hadir di podcast kami One Day One Inovation Ini inovasinya sangat menarik Burgo Bisa dijelaskan Bu, apa itu Burgo? Oke, di Puskesmas 23 Ilir Memang mempunyai berbagai inovasi Salah satunya inovasi Burgo Yaitu bersama-sama rame ke posyandu Yang melatar belakang timbulnya inovasi ini Oh iya Pertama-tama ya, kita berdampak pada pandemi ini ya Pandemi ini, maka itu pihak Puskesmas 23 Ilir Mempunyai terobosan Terobosan yang bagaimana sih Biar di posyandu itu Bisa Berdampak positif Bisa Kembali disukai oleh masyarakat Jadi pihak Puskesmas 23 Ilir ini Memberikan terobosan Tentang inovasi Burgo ini Tentang inovasi Burgo Bersama-sama ramekan posyandu Iya Itu program Burgo itu sendiri apa saja? Kegiatan program Burgo itu Meliputi Kegiatan misalnya penimbangan tinggi badan Penimbangan berat badan Pengukuran tinggi badan Ini apa Misalnya Pemberian vitamin A Yang dilakukan setahun dua kali Pemberian obat cacing Yang sama dilakukan setahun dua kali juga Terus ini apa tuh Kita juga Memaksanakan imunisasi Program KB Imanisasi itu dari KIA Program KB juga Istilahnya kita Setiap bulan itu Rutin datang ke posyandu Kita berharap Para Masyarakat Menjadiri juga Kan setiap bulan Datang ke posyandu Kita Memberikan Memberikan apa sih Arti Pentingnya datang ke posyandu itu Kita memberikan sosialisasi Kepada masyarakat setempat Betapa pentingnya datang ke posyandu Agar Mengetahui Pertumbuhan Perkembangan anak Setiap bulan Makanya Makanya diharapkan Kesadaran ibu-ibu juga Agar datang ke posyandu Setiap bulannya itu rutin gitu loh Jadi sasaran program Burgo ini adalah Ibu yang Sedang Hamil Balita Oh iya Sasarannya Ibu-ibu hamil Dan bayi Dan anak juga Sasarannya Iya Apakah setiap pergi ke posyandu itu Seperti vitamin A Pemberian vaksin Atau semacam itu Digratiskan atau Dipungut bayaran Ya selama ini Alhamdulillah ya Kita gak Memungut biaya Kita Digratiskan Gak Ini Makanya Kita berharap Karena ini gratis Kita berharap Semua masyarakat itu Ini apa tuh Istilahnya tuh Bener-bener Peduli ya Peduli Bener-bener mau gitu loh Datang ke Ke posyandu Karena Karena banyak sekali manfaatnya Datang ke posyandu Apalagi setiap bulan kita Setiap bulan kita selalu Ini Kita mengasakan posyandu rutin Iya Gitu mbak Iya Ini siapa saja sih yang terlibat Yang terlibat tuh Ya terlibat Dalam posyandu ini tuh Ya Seperti ya Lintas sektor Ya terlibat itu Kedinasan Dinas kesehatan Ya dari pihak puskesnya itu sendiri Seperti dokter Terlibat juga Terus pihak PJ Imunisasi KIA Terus dari PJ Gizi Semua Perawat bidan Jadi semuanya Berdasarkan sesuai dengan Topksi masing-masing ya Iya Karena itu kan Dilaksanakan dalam satu bulan Dua kali ya Apa satu kali Kalau posyandu ini sendiri ya Kita jabarkan dulu posyandu ini ya Posyandu ini Sebenarnya milik Milik masyarakat Untuk masyarakat Ya Kegiatan posyandu ini sendiri Jadi rutin setiap bulan Di dilaksanakan di masyarakat setempat Dan mempunyai Pusyandu ini sendiri Ini ada Empat meja Yang pertama itu Pendaftaran Jadi setiap balita yang datang itu Melakukan pendaftaran dulu Setelah itu Ke meja kedua Penimbangan Sudah penimbangan Mereka selanjutnya Ke meja ketiga Yaitu Pencatatan Atau pengisian KMS Setelah Pengisian KMS Selanjutnya Mereka Ke meja keempat ya Tentang penyuluhan Kesehatan Disitu mereka Bisa konsultasi Tentang kesehatan Tentang Apa keluhan mereka Anak mereka ini Apa Naik enggak berat badannya Apakah Kurang gisi Maksudnya itu Apakah Dampaknya gimana Sehat enggak Terus ke Selanjutnya ke meja terakhir Meja Lima Meja kelima itu Pemberian Pemberian pelayanan kesehatan Jadi apapun yang dibutuhkan Sesuai dengan Keadaan anak Misalnya Dia pemberian vitamin A Pemberian vitamin A Terus Obat cacing Gitu Iya Jadi semuanya sudah diatur Sesuai prosedurnya ya Iya sudah diatur Sesuai prosedurnya Makanya Kita mengharapkan juga Para kader juga Juga aktif Gitu Kita bantu Mereka juga aktif Jadi kita pihak Persemua pihak tuh Terlibat Terlibat Iya terlibat semua Kalau dalam satu bulan Itu kan berarti ada satu hari Tertentu ya Iya Itu bagaimana itu Cara Pemberitahuannya kepada Masyarakat untuk datang ke Pesiyandu Apakah ada di grup WA Atau ada Brosur yang dibagikan Gitu Ya kalau pihak Dari para kader sendiri ya Kami mempunyai grup Grup sendiri Jadi Mereka memberitahu Kepada kami Kepada kami Yang punya Program itu Pejegisi ya Kami dari Para ahri gisi Mereka memberitahu Misalnya Hari Senin Tanggal 14 Kita melaksanakan Pesiyandu Jadi kami Pihak Saya sendiri yang bertanggung jawab Dari pihak puskes Jadi saya Siap memberitahu kepada Petugas yang terlibat Pada hari itu Iya Jadi kalau Dari masyarakat sendiri Para kader Sudah mengetahui Jadwalnya Jadi Masyarakat itu Sudah mengetahui Kadang mereka juga Halo-halo gitu Ke masyarakat Makanya Jadi Tidak sulit Bagi mereka Memberitahunya Ke masyarakat Iya Nah bagaimana Apabila ada Balita yang tidak Hadir di hari itu Apakah ada hari Penggantinya Atau Seperti apa Selama ini ya Kalau balita itu Tidak hadir Iya Inisiatif para kader itu Sangat Berperan sekali ya Iya Jadi mereka kadang Mempunyai Kontak Atau alamat mereka Karena mereka Merasa tidak jauh Jadi mereka Datang ke tempat Oh jadi jemput bola ya Datang untuk menimbang Mentahui keadaan Si apa Kenapa gak datang Misalnya Ibunya bekerja Ya mereka yang datang Mereka yang datang Untuk menimbang Secara langsung Berat badannya Mengukur tinggi badannya Gitu lho mbak Jadi para kader Datang langsung Jemput bola ke rumah-rumah Iya Alhamdulillah mereka Selama ini Datang langsung Kalau Seandainya pada saat itu Mereka tidak ada di tempat Yang didatangin itu Diharapkan Di hari tertentu Mereka yang datang Ke rumah kader Seperti itu Iya Jadi bisa lagi Kontak lagi ya Oh iya bisa di kontak lagi Ke rumah kadernya langsung Atau ke bidan-bidan ya Iya Langsung ke rumah kader Ke ini Ke petugas Di masyarakat Iya Baik Setelah adanya inovasi ini Apa sih dampak yang timbul Iya Apakah antusias masyarakat itu besar Apakah sekarang setelah Walaupun masih pandemi ya Iya Apakah mereka tetap Mulai Banyak ke posyandu Ya Selama inovasi ini muncul ya Terobosan inovasi burgo ini Yaitu bersama-sama rame ke posyandu Dampaknya sangat positif Mbak ya Dampaknya sangat positif sekali Jadi Jadi istilahnya Kedampak ke ibu dan anak Ke balita itu Dampaknya terutama untuk Status kesehatannya Terpantau Terus ini Terutama Ekonominya juga Ekonominya juga Sejahtera Kan dengan mereka Sehat Jadi ekonominya juga Sehat ya Istilahnya sejahtera Jadi Positif sekali Positif sekali dampaknya Sangat bermanfaat sekali Jadi kita Pertumbuhannya juga Kita bisa pantau Jadi kita tahu Kalau mereka Istilahnya Pertumbuhannya kurang Jadi kita pantau terus Kita pantau Kita pantau Setelah bulan itu Kita kunjungi Kita ada Ini pemberian Makanan tambahan ya PMT Bagi balita yang Istilahnya yang Benar-benar Dia kurang Ini kurang mampu juga Istilahnya dia Berat badannya kurang Jadi kita pantau Setelah bulan Kita pantau Dan itu gratis ya Iya alhamdulillah gratis ya Kita pantau Kita berikan Makan tambahan Terus kita sarankan kepada mereka Ini Jangan gak dimakan ya Istilahnya Ini kalau habis Nanti Boleh datang lagi Nanti Kita Cek ulang Apakah berat badannya Meningkat Apa tidak Kalau tidak meningkat Berarti ada yang beda Kita bisa cari lagi Solusinya Bertampak sekali ya Untuk Kegiatan ini Bisa Menanggulangi Diare Mencegah diare Istilahnya Iya Dengan Kegiatan ini Sangat positif sekali Baik Bu Ije Apa sih Yang membedakan Inovasi Ini dengan Puskesmas lain Iya Yang membedakan Inovasi Burgo ini Dengan Puskesmas lain Misalnya Seperti ini ya Sudah adanya MOU Terhadap Lintas sektor Yang terkait Seperti Pihak swasta Yang berkait juga Gitu Dan Dengan adanya Kerjasama ini Mereka Pihak swasta juga Melakukan Bantuan rutin Setiap bulan Memberikan makanan Dari Pihak swasta itu Mereka Memberikan makanan Kepada Posyandu Posyandu Yang Yang ada di Puskesmas 23 ilir Di Puskesmas 23 ilir Itu mempunyai 14 posyandu Jadi mereka Pihak swasta itu Secara rutin Antara mereka itu Melakukan Bantuan kepada Sete posyandu Sete posyandu Yang kami Bantuannya seperti apa? Seperti Makanan Seperti Bantuan yang mereka Ini Yang mereka Istilahnya Datang kepada kami itu Seperti Makanan tadi Makanan Makan yang bergisi Makan yang bergisi Mereka Istilahnya Memberikan bantuan rutin Setiap bulan Dengan Sudah bentuk Bingkisan Sudah bentuk bingkisan Makanya Dari situ Dengan adanya bantuan itu Membuat Masyarakat setempat juga Semangat Datang Ya ditunggu-tunggu Maksudnya Kapan sih Posyandu datang Dengan Dengan Apa tuh Bulan Misalnya Bulan depan ini Tanggal berapa sih Mereka juga semangat Dengan Ada bantuan Pihak Lintas sektor Yang terkait Pihak Swasta Yang berkait Ya Itu salah satu cara Untuk menarik Ya Agar Rame-rame Iya Menarik Masyarakat Untuk Datang ke posyandu Dengan burga Bersama-sama Rame ke posyandu Bukan Mereka juga Bukan istilahnya Mengharapkan Itu ya Mengharapkan Makanan itu Mereka juga Karena sudah tahu tadi Pentingnya Datang ke posyandu Untuk Untuk Memantah pertumbuhan Dan Adanya Bantuan Untuk Meningkatkan Istilahnya Kesehatan Anak Adanya bantuan Seperti itu Baik Baik Bu Ije Apa sih Harapannya Untuk Program Burga Ini Kedepannya Oke Mbak Tentunya Kita Sangat berharap Sekali ya Program Burga Ini Sangat berharap Terus berlanjut Kedepannya Terus berlanjut Terus Kami juga Tidak lupa Mengucapkan Terima kasih Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Baik Provinsi Maupun Kota Palembang Terima kasih Juga kepada Kepala Puskesemans 23 Ilir Terima kasih Juga kepada Pihak-pihak Lintas Sektor Yang terlibat Dan pihak swasta Yang mendukung Dengan Dan mendukung Dengan Ada inovasi Burga Ini Kami berharap Sekali mereka Selanjutnya Terus mendukung Dan Mendorong Kegiatan ini Agar Lebih Lebih Berjalan Dengan lancar Dengan itu Kalau berjalan Dengan lancar Kami berharap Dapat terwujudnya Masyarakat Indonesia Sehat Kuah Dan cerdas Amin Ya amin Amin Bagus sekali Luar biasa Inovasinya Semoga Masyarakat Tetap Rame-rame Ke posyandu Ya Bu Ije Terima kasih banyak Telah hadir di podcast One Day One Inovation Pada hari ini Tetap berinovasi Bu Ije Kami tunggu inovasi Selanjutnya ya Ya terima kasih Mbak Sama-sama Terima kasih juga Baik pemirsa Program Burgo Merupakan pelayanan kesehatan Dengan meramaikan posyandu Setiap bulannya Di wilayah kerja Puskesmas 23 Ilir Palembang Program ini memberikan Dampak yang baik Di wilayah kerja Puskesmas 23 Ilir Dimana dengan Meramaikan posyandu Masyarakat memperoleh Kemudahan untuk Mendapatkan informasi Dan pelayanan kesehatan Bagi ibu Bayi Dan balita Pemirsa Pemirsa Kita masih punya Jurus 4S Setiap orang Adalah inovator Setiap masalah Peluang inovasi Setiap solusi Harus sinergi Dan setiap inovasi Harus konkret Hasilnya Demikian Salam inovasi Sub indo by broth3rmax